disini tidak keluar ya berarti IC ini mengalami kerusakan juga akibat dari butterdrop tidak kuat mengecas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan malam kali ini saya akan memperbaiki speaker kimiso ya ini kerusakannya mati total ini sudah kita buka ini untuk dalamnya seperti ini sahabat ya Nah untuk kerusakannya yaitu tidak hidup atau mati total ini speaker speaker ini sudah diperbaiki sebelumnya Nah tadi sebelum dicek ternyata IC ini tidak jalannya untuk suaranya dan air yang kecil-kecil ini yang C ini dan C ini serta tahanan ini untuk input tidak ada ya mungkin oleh doser sebelumnya sudah pernah dibuka tapi tidak berhasil dan akhirnya dibawa ke bengkel saya ya Hai dan setelah saya perbaiki ternyata masih tetap tidak hidup ya karena penyebabnya adalah Hai di baterai ya baterainya sudah drop kemudian ketika di cas tegangan keluarnya konslet ya di out ini LTH 7 ya ini untuk DC to DC converter ya dari lima volt casan ini nah ini untuk lima voltnya di pin ini ya Nah untuk outnya di sini ya di pin Hai 123 pin 6 ya pin 6 yang satunya disini yang pintuannya kosong pin tiganya untuk out volt ya untuk in in lima volt jadi kerusakannya sebetulnya ada di sini ya di LTH 7 ini untuk DC to DC comparator nya jadi rusaknya disana sebetulnya cuman oleh doser yang lain dibukalah ini ya isi ini isi audio padahal ini ini sebetulnya jarang rusak ya untuk sahabat yang belum tahu ini tipe isinya Hai tidak terlihat ya karena sudah kena panas jadi Hai enggak terlalu terlihat ya namun kita jump saja seperti ini saya juga kurang kelihatan ini terlalu kecil Hai jadi untuk kerusakannya sebetulnya ada di sini ya di LTH 7 ini kebanyakan ya yang sistem charger yang menggunakan baterai lithium 3,7 volt yang seperti ini saya sudah beberapa kali mau posting bahwa kerusakannya ada di LTH 7 ini nah untuk mengatasi kerusakan ini yang belum tahu dan juga untuk mengatasinya kalau misalnya kita tidak punya untuk IC ini ada alternatif sebetulnya yang mudah ya Hai nah disini untuk sahabat yang kebetulan saat ini lagi menggarap yang menggunakan sistem DC converternya yang menggunakan LTH 7 ya nah ini seperti ini isinya Hai nanti saya akan berikan caranya caranya untuk menyalakan charger-nya ya kita cek dulu sebelumnya supaya tidak gagal paham ya sebetulnya cukup mudah ya oke sahabat kita akan coba caranya untuk menyalakan charger-nya ya kita cek dulu sebelumnya supaya tidak gagal paham ya oke sahabat kita coba dinyalakan dulu untuk casanya kita langsung saja untuk body ground bisa nyambung ke body ini ya kita coba colokan casanya nah seperti ini ya coba kita cek nah ini untuk input 5 volt di LTH 7 ini 3,3 voltnya ini sampai 4 volt ya untuk IC charger ini LTH 7 ini untuk DC converter inputnya sudah masuk kemudian outputnya juga sudah masuk coba kita pakai baterai ya sahabat nah disini ketika dimasukkan baterai dia langsung drop ya kerusakannya bisa di LTH ini kalau sudah dicek seperti ini bisa juga di baterai ya nah baterai ini kerusakannya kita coba cari dulu baterainya oke sahabat baterainya kita sudah mengganti ya ini penggantinya dan ini untuk bawaannya sudah mengalami drop jadi untuk alternatif seperti ini karena eh IC ini yang mengalami kerusakan di LTH 7 ini untuk membuktikannya kita cek aja dulu kita coba masukkan baterainya nah seperti ini kita cek langsung di tegangannya apakah bisa keluar nah seperti ini nah harusnya lampu ini menyala ya LED charger ini menyala kalau IC ini berfungsi ya nah kalau disini di inputnya keluar tegangan 5,1 volt ya nah di outnya juga disini tidak keluar ya nah berarti IC ini mengalami kerusakan juga akibat dari baterainya tidak kuat mengecas akhirnya ke IC ini mengalami shot ya jadi ikut rusak jadi alternatifnya kita siapkan dioda seperti ini nah yang putih ini yang di depan disambung ke out ya yang tidak ada tanda ininya disambung ke in ya nah caranya kita coba praktekkan nah caranya digabung kesini ya in out aja jadi kita out in 5 volt kita sambung ke out ya ini in dan yang sebelah sini outnya ya nah seperti ini ya nah seperti ini ya disambung ke out oke sahabat kita sudah sambungkan coba kita cek lagi tegangannya apakah sudah masuk ini sudah mulai tampak masuk ya sudah kelihatan 3,7 volt sudah kelihatan ya ini sudah masuk nah ini untuk menyalakan LED chargernya sahabat bisa menjamper ya menjamper dari pin ini nah pin ini kita jemper saja pin ini ya di jemper aja supaya menyala ya nah kalau dicabut dia tidak akan menyala ya seperti ini kalau dicolokin dia akan menyala mengecas dan disini tegangannya sudah mulai masuk sudah mulai masuk ya kita tunggu aja nah oke sahabat ini sudah kita cas coba kita cabut apakah sudah mengisi atau belum ya dengan cara di jemper seperti ini nah kita nyalakan nah ini sudah menyalakan walaupun tanpa casan sudah bisa dipergunakan jadi kita langsung saja pasang kembali sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa ya mak supermarket mak kusi haram power mak yang kita jangan lupa di charge dulu ya di charge lagi karena ini tadi sebentar ya kita charge lagi nah seperti ini kita charge lagi ini kita lihat di depan apakah sudah menyala nah sudah menyala ya jadi sudah selesai oke sahabat terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati